Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang semoga kita senantiasa dirahmat Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sedikit tips ya dalam melakukan latihan percakapan bahasa Arab ya. Idealnya sebenarnya kalau kita ingin latihan percakapan bahasa Arab atau bahasa apapun ya, tentunya kita harus punya teman yang bisa kita ajak untuk latihan bersama. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya teman? Kita bisa manfaatkan sarana yang ada di rumah kita, di sekitar kita, untuk kita ajak latihan. Jadi kita tujuannya, kalau misalnya tidak punya teman, tujuannya untuk membiasakan lisan kita. Melakukan soal, jawab, menggunakan bahasa Arab. Nanti kalau ada teman, nanti jadi sudah siap gitu. Nah di sini saya ingin coba bercakap-cakap menggunakan sarana ini. Bapan tulis kan Saburoh ya. Saburoh. Nah kita anggap dia mu'annas kan. Saburoh kan mu'annas nih. Jadi kita anggap dia ukti. Ukti namanya Saburoh. Kita coba ajak dia ngobrol pakai bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifahaluki ya ukti? Bikhairin walhamdulillah. Masmuki? Ismi Saburoh. Min aina anti ya ukti Saburoh? Ana min bogor. Maa mihnatuki? Ana mudarisah. Maa hiwayatuki? Hiwayati al-qira'atu wal-kitabah. Maa launuki? Launi abiyam. Maa syakluki? Syakli mustatim. Ahlan wa sahanan. Ahlan bik. Demikian cara berlatihnya. Kita juga bisa gunakan sarana yang lain. Kayak misalnya kita punya boneka ya. Kita ajak ngobrol aja dia. Assalamualaikum. Kaifahaluki ahri. Masmuk. Min aina anta. Maa mihnatuka. Dan seterusnya. Ya. Yang penting kita disitu. Melatih lisan kita. Melakukan soal jawab. Ya semangat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.